Terus membandingkan, ih kok badan dia lebih bagus daripada badanku? Kamu mentino, mami-mami-mami wey, gara-gara gak doyan masakan ibumu misal. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja, semoga bahagia, semoga yang lagi diet cepet tercapai kulsnya. Semoga yang baru olahraga kayak Mas Awi, nanti sore mau ikutan olahraga lagi, gak usah alesan perutnya sakit. Cidera? Enggak, gak ada cidera-cidera. Itu emang gitu, pasti awalnya jarum. Emah kok. Maksudnya kemarin Mas Awi gak mau megangin tarjet, coba baby? Iya. Enggak harus olahraga. Maksudnya tarjetnya taruh di kayu, kita suruh mukulin kayu. Kan tenaganya balik. Jangan lupa makan makanan yang sehat ya. Biar kuat untuk melihat rumput tetangga lebih hijau. Patah tuh. Karena kita akan bahas itu. Kenapa sih kok? Kalau kita lihat taman tetangga kita tuh lebih bagus daripada punya kita. Atau rumput tetangga kita tuh lebih seger-seger, hijau, agak teles-teles embun gitu ya. Daripada punya kita. Punya kita tuh kayak rasanya kayak berada, bolong-bolong, gak subur, elek. Pokoknya banyak-banyak yang layu-layu. Kenapa? Coba jelaskan. Ini berlaku juga untuk pasangan gitu ya. Kenapa kita ngerasa kadang pasangan orang lain lebih oke daripada pasangan kita gitu ya. Dan berending membanding-bandingan gitu kan. Gue kayak itu lho. Kok Jimin lagi sih gak ada yang bahas Jimin kok? Enggak. Enggak ada yang bahas kesana. Contoh nih misal Mas Awi sama pacarnya, Ade sama calon pacarnya gitu kan. Terus pacarnya, calon pacarnya Ade ngomong. Itu lho gue kayak Mas Awi. Kalau belepotan dilapin misal. Abis makan belepotan tuh dilapin bukan dicipok. Gitu. Ade kan suka gitu ya. Ketika kamu bosan dengan pasanganmu. Tadi kan contohnya calon pacarnya Ade. Berarti calon pacarnya Ade tuh lagi bosan sama Ade. Dia pasti akan melihat Mas Awi ngetri ceweknya tuh lebih wow. Padahal mungkin Ade udah berusaha gitu ya. Sampai PP Semarang Jogja gitu kan. Sampai gak tidur gitu kan. Dibela-belain ngeditnya cepet-cepet gitu ya. Sampai aku gak tau tuh ada salahnya apa enggak. Untuk ngapelin itu kan sebuah perjuangan gitu. Tapi karena ceweknya lagi bosan. Karena banyak yang lain. Akhirnya melihat Mas Awi tuh jadi lebih wow. Lebih effort. Lebih perhatian. Lebih niat pacarannya gitu loh. Iya kan? Bener gak nih? Dan akhirnya membutakan si cewek ini. Kalau semua yang dilakukan si cowok tuh jadi kayak jelek. Gak berguna. Useless. Pokoknya semuanya gak baik. Hanya karena bosan. Dan akhirnya semua yang dilakukan Mas Awi. Padahal Mas Awi cuman kayak ngambilin sampah. Yang dilempar dimasukin ke tong sampah itu jadi kayak. Wah ya ampun. Laki-laki ini tuh pemberdiri melingkungan banget ya. Dan lain-lain. Tolong jangan pernah tergoda. Karena melihat rumput tetangga lebih ijo. Lebih seger. Karena apa? Kalau pas hujan lebih disiram sama-sama beceknya. Karena tumbuhnya di tanah. Mungkin kalau kamu membandingkan pasangan sama pasangan orang lain. Pasangan orang lain tuh kalau marah juga sama. Nyebelin. Kalau pas kumat juga gak pelik. Ini paham lebih pasanganmu gitu loh. Jangan karena kamu lagi bosan. Terus akhirnya jadi begitu. Kita kasih tau nih teman-teman. Buat kalian. Apalagi yang tinggal di dunia ya. Kan siapa tau yang nonton ini gak cuma tinggal di dunia kan. Akhirat gitu ya. Setan yang nonton anjing. Kalian tinggal di dunia ini tuh harus punya skill khusus. Karena kalian berdampingan sama manusia-manusia lain. Punya pemikiran juga. Punya problem solving yang beda-beda gitu ya. Kalian harus punya skill khusus untuk hidup di dunia. Kenapa butuh skill khusus? Karena kalau gak punya skill kalian isinya dihidup di dunia tuh iri deng gitu. Nonton TV. Visual TV tuh harus yang cewek nih. Harus yang cantik-cantik. Harus yang mulus-mulus. Rambutnya harus panjang. Atau rambutnya harus begini, begitu. Hidupnya harus gini. Matanya harus gini. Kelakoannya harus gini. Kalau makan harus pakai tangan. Maksudnya apa-apa. Makan tuh harus gini loh. Maksudnya harus pakai garpu sendok, pisau dan lain-lain. Gak boleh mulu. Karena visual yang dikasih kayak gitu. Akhirnya kamu menuntut dirimu untuk jadi seperti itu. Setelah kamu udah berusaha mati-matian jadi kayak gitu. Ternyata di visual yang kamu lihat atau sekitar yang kamu lihat lebih lagi. Isinya kalian akan iri-iri terus dan berasa gak pernah cukup. Terus gimana caranya biar gak kayak gitu? Fokuslah pada dirimu dulu. Fokus aja pada dirimu. Bahkan ketika kamu akan fokus pada dirimu. Nanti orang lain akan ngelihat. Ih, punyamu bagus ya. Jadi gak usah iri-irian. Nah gimana caranya punya skill khusus? Kita kasih tau caranya. Yang pertama. Gak usah gelisah sama sesuatu yang gak kalian punya. Kita ibaratkan dari awal adalah rumput gitu ya. Misal kamu cuma punya rumput. Ya. Rumput yang biasa aja. Cili-cili. Tetang kamu punya rumput yang gede-gede. Rumput gajah, gede yang tinggi-tinggi gitu. Gak usah fokus sama rumput tetanggamu gitu loh. Jenisnya udah beda. Mungkin kalau kalian. Mungkin kalau kamu punya rumput gajah sama kayak tetanggamu. Kamu gak bisa ngerawatnya. Gak telaten. Akhirnya rumputnya sejak gajah-gajah nutupi omah. Omah murah ketol. Ya kan? Makanya dikasih. Kamu dikasih rumput yang kecil-kecil itu karena kamu mungkin kapasitas merawatnya emang segitu aja. Gak perlu treatment yang gimana-gimana. Gak perlu ngiram yang tiap hari. Gak perlu dipotongin terus-menerus. Karena mungkin spekmu emang gak seteliti itu. Beda sama tetanggamu. Jadi fokus sama apa yang kamu punya. Terus rawatlah yang sudah kamu miliki. Kamu punya rumput kecil-kecil ya dikasih pupuk. Bukan abu rokok. Bukan abu rokok. Anak rokok. Anak ngarep buat situ pun tunggu ya. Jangan kayak gitu. Dirawat. Dikasih pupuk. Disiramin. Jangan banyak-banyak. Jangan sampai becek. Ya kan? Pasti tetanggamu juga melakukan hal yang sama dia pasti ngerawat. Tiap hari dipotongin sesenti-sesenti. Dikasih pupuk mungkin. Dikasih tanaman lain biar cantik mungkin. Nah kamu juga sama. Rawatlah apa yang sudah kamu punya. Sama halnya kayak pacar nih. Atau dirimu sendiri deh. Rawat aja apa yang sudah kamu punya. Kalau diri sendiri ya. Treatment. Biar dirinya makin cantik. Kulitnya makin bersih. Kulitnya makin sehat. Makan makanan yang sehat biar organ dalamnya juga bagus. Jangan makan junk food terus. Biar pupunya lancar. Minum air putih yang banyak. Yang gitu-gitu. Jangan suka membandingkan punya emu sama orang lain. Yang pertama tadi udah beda jenis. Kalau kita ngomongin orang kayak aku gak mau membandingkan diriku dengan si A. Karena pertama. Jidikan orang tua sudah beda. Kita lahir. Misal dia di rumah sakit A. Kita di rumah sakit B. Treatmentnya pasti beda. Susunya. Misal kita formula terus. Dia full AC. Jidikan orang tua beda. Orang tua yang sana. Misal kalau nasihatin anaknya gak pakai triak-triak. Orang tua kita naik gugah wewis bengok-bengok gitu kan. Dan itu dilakukan selama 20 tahun. Treatmentnya sudah beda. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Itu yang paling gampang. Biar dirimu tidak tersakiti. Terus membandingkan. Ih kok badan dia lebih bagus daripada badanku. Kamu bendino mami-mami wew. Gara-gara gak doyan masakan ibumu misal. Kalau dia bersyukuran anaknya. Semua yang dimasakin ibunya dimakan. Akhirnya dia hidupnya mungkin lebih sehat. Karena sering makan di rumah. Orang kak koi. Sebelak. Makroni. Biting. Aku sudah ngomongin diriku sendiri. Empeng. Apa yang pedes-pedes. Mie apa yang baru itu yang agak pahit. Yang kemarin kita makan. Ghost pepper. Hmm. Pahit habis itu pedesnya gak hilang-hilang. Ya makannya kak unu rak sehat-rak sehat. Sakit-sakitan. Kok aku sakit-sakitan kok dia enggak. Lah kok makan ini terus anjing. Tuh kalau mau membandingkan harus semuanya. Jadi kalian tahu perbedaannya. Disitulah kalian bisa bersyukur. Betul? Terus selanjutnya. Biar kamu lebih bersyukur lagi nih ya. Gak lihat punya orang lebih hijau. Lebih uah gitu ya. Semua orang itu punya masalahnya masing-masing. Sama halnya mereka. Sama halnya kamu. Mungkin kamu kalau punya masalah. Mbak Umbar. Upload sosmed. Upload story WA. Misal lagi benci sama orang. Di upload. Kalau dia mungkin enggak. Makanya kamu enggak lihat. Dia mungkin kalau ada masalah sama tanamannya. Atau sama tamannya. Dia diem. Ya diem pe dewe. Ya dilek dewe. Diperbaiki sendiri. Cari tahu sendiri lewat Google. Cari tahu ke tukang kembang gitu ya. Pak kembangku kok beradolan apa? Oh jubilnya kembang palsu gitu kan. Kalau kamu mungkin kalau punya masalah langsung. Hekep hekep heboh. Menarik semua orang untuk merasakan masalah yang sama. Kayak yang kamu rasakan. Itu kenapa kamu enggak bisa lihat cacatnya dia. Karena dia tutupin. Dilek dewe. Dia balut semua itu dengan senyuman. Dengan kebahagiaan. Bersyukur. Oh mungkin kalau kembangku beradolan. Berarti aku disuruh Tuhan ganti kembang. Berarti emang kembang ini enggak cocok di iklim ini. Nek kamu enggak kembang ngobrodol. Ya kip nih kip kok. Kayaknya enggak. Mesti aku disantet kip kok kembang kurak. Ya tidak berpikir logis ya. Menunjukkan semuanya. Itulah anda. Kesimpulannya nih teman-teman. Kalau kalian punya sesuatu. Entah itu kalian punya cuma punya diri kalian. Keluarga ataupun pasangan. Kalian harus hargai dia. Rawat dia sebaik mungkin sebelum dirawat orang lain. Ya contoh kamu punya suami. Rawatlah suamimu. Kalau suamimu pulang ya jom besengut. Jangan kalau suamimu pulang gitu. Kok telat tuh. Nanti cewek lain memperlakukan suamimu enggak gitu. Sayang baru pulang. Ya ampun capek ya. Kan beda. Orang normal juga bisa mikir mana yang enak gitu loh. Jadi rawatlah sayangi suamimu sebelum disayangi orang lain. Rawatlah tamanmu sebelum dirawat orang lain. Kamu jadi enggak punya taman gitu kan. Jangan banyak mengeluh. Jangan iri hati sama orang lain. Jangan nyari gara-gara duluan. Karena kalau kita ngomongin pasangan ya. Baik buruk pasangan kita itu tergantung kita juga. Mungkin bisa jadi kamu enggak sadar kalau pasanganmu bersikap enggak baik ke kamu itu karena kamu yang memicu duluan. Pasanganmu jadi kasar itu karena kamu juga kasar duluan. Contoh kayak pasanganmu minta tolong gosokin baju. Mungkin kamu juga kalau misalnya minta tolong. Walaupun udah pakai kata tolong. Yang tolong ambilin baju yang itu. Udah dikasihin yang salah. Mbak Oncalke nengarap-perainnya terus kamu ketawa-ketawa. Beranggap itu buyonan. Mungkin berawal dari situ. Akhirnya pasanganmu juga melakukan hal yang sama. Tapi terus kamu mengatasnamakan dirinya yang salah. Kamu enggak pernah salah. Jadi jangan banyak bertingkah. Intinya adalah jangan lupa untuk merawat rumputmu sendiri. Jangan lupa untuk merawat apa yang sudah kamu punya. Hargai apa yang sudah kamu punya. Sayangnya apa yang sudah kamu punya. Sebelum itu dirawat orang lain. Jadi kamu enggak punya apa-apa. Gitu aja konten kali ini. Semoga kalian selalu dilimpai rasa bersyukur gitu ya. Semoga kalian yang nonton video ini makin sehat-sehat aja. Karena beberapa waktu lalu banyak banget DM-DM. Keluh kesah kalian yang tak bukain satu-satu isinya sambatan semua. Semoga sambatannya cepat kelar gitu ya. Buat kalian yang bete gitu ya. Karena mbak kok aku enggak pernah dibalas sabar. Yang DM-nya empah juga banyak. Nanti juga dibalas kalau rezeki. Gitu aja yang konten kali ini. See you on the next video. Bye!